Oke persiapan perjalanan menuju ke Lampung nanti kita kargoin terus ada dua orang yang bantu bawa Oke udah oke Bismillahirrohmanirrohim Oke guys Halo semuanya kembali lagi bersama gua Rafiko El Nino luar biasa barang-barang bawaan hari ini gimana motor firing yang seharusnya dipakai buat nyantai buat Sanmori ini kita pakai buat bawa barang oke jadi hari ini gua mau memulai perjalanan gua menuju ke Lampung dan posisi sekarang gua ada di Kalimantan Tengah sebenarnya ini momen yang agak sedih menurut gua sih karena kemungkinan besar setelah pergi dari sini gua nggak balik lagi ke Kalimantan alasannya ya karena suatu halang Oke halo semuanya kembali lagi bersama gua Rafiko El Nino disini dan gua masih dalam perjalanan dari kota Waringin lama menuju ke bandar Lampung perjalanan ditempuh kalau normal seharusnya gua sampai dalam waktu tiga hari tapi ternyata ada kendala tadi gua dapat notifikasi bahwa kapal itu diundur kapal lautnya penyeberangannya jadi besok jam 2 jadi ini gua lagi menuju ke Sampet nanti gua nginep disitu selama satu malam ya baru siap-siap besok jam 2 gua ke Pelabuhan Sampet untuk penyeberangan menuju Semarang sekarang gua ada di daerah Rungau gua juga baru tahu karena buka map sih tadi nah kondisinya kayak gini lah ya kalau di Kalimantan kanan kiri hutan sawit hutan sawit hutan sawit dan desanya tuh kepotong-potong jadi ada jeda kosong nggak ada rumah sama sekali terus tiba-tiba ada pedesaan perkampungan gitulah kira-kira Oke Oke guys kembali lagi bersama gua Rafiko El Nino dan gua hari ini sampai Sampet tadi malam gua nginep di hotel perjalanannya enggak gua record karena lo bet kameranya kebetulan gua juga enggak bawa baterai cadangan jadi ngecas dulu dan gua sekarang mau ke Pelabuhan Pelabuhan Sampet gua enggak tahu sih sistemnya gimana masuknya dimana karena gua juga baru pertama ini juga gua nyebrang gitu dari Kalimantan ke Pulau Jawa jalur laut gitu biasanya ya udah kita naik pesawat aja Sampet ini salah satu kota yang ada di Kalimantan Tengah jadi Kalimantan Tengah itu terdiri dari tiga kota ada Palangka Raya sebagai bukota provinsi kemudian ada Sampet dan satu lagi ada Pangkalan Bun kalau sampai kalau nggak salah ya kalau Sampet nih di kota Waringin Timur sedangkan Pangkalan Bun tuh di kota Waringin Barat kondisi tempatnya rame udah padat banget penduduk dan mayoritas itu isinya orang transmigrasi suku kalau dari suku paling banyak tuh malah orang Jawa orang Jawa dimana-mana banyak tapi ini sudah luar biasa sebanyak kalau di Sampet nih orang-orang aslinya itu malah minoritas dia enaknya tuh kalau di Sampet pembangunannya bagus terus polisi-polisinya enggak terlalu reseh ini bisa dilihat adik di samping boncengan tiga enggak dikasih helm juga enggak ada masalah dan sejauh mata memandang nggak ada polisi yang rahasia atau apa gitu meskipun disini padat dan orang-orangnya tenang tentram beda banget sama di Sumatera ibaratnya kalau senggolan sepion tuh kalau di Sumatera tuh pasti udah tetap-tetapan atau sedap bentakan gitu kalau di sini tuh cuman ya paling cuman ngeliat gitu aja udah jadi memang tenang banget disini juga kriminalitas juga rendah jarang ada yang kehilangan motor atau di begal atau apa gitu ya mungkin mungkin itu dirasakan di semua tempat yang ada di Kalimantan minusnya adalah kebutuhan bahan pokok jelas mahal terus rawan banjir ya karena disini semuanya dataran rendah semua jadi lebih gampang banjir daripada tempat lain ini mana ya ini bener gak gua nih Oh ke kanan Oke ini adalah salah satu hal yang nggak mungkin kalian temukan kalau kalian itu mudik naik pesawat karena gua naik kapal laut jadi banyak antri-antri-antri dan gua duduk di Alaskarung yang disewakan itu 10ribu dan yang lebih unik tahu nggak Hai kapal lautnya diundur 10 jam ya ini adalah salah satu hal yang enggak terduga ternyata kapal dua yang seharusnya berangkat jam 2 diundur 10 jam jadi jam 24 ya gue bingung sebenarnya sedih lah ini kan bulat puasa emang banyak banget ujiannya jadi tadi gue habis keliling-keliling muter-muter disuruh membuat surat jalan ke kantor kepolisian udah kita buat setelah gua gua buat ternyata kapal gua mundur jadi kapalnya mundur yang seharusnya jam 2 diundur menjadi jam 12 malam mah agak kecewa jelas lah kecewa lah ya tapi ya itulah namanya perjalanan hari keempat perjalanan gua menuju ke provinsi Lampung dan ini gua belum sampai di Semarang karena perjalanan laut yang gua pikir 24 jam sudah sampai ternyata lebih dari 30 jam dan masih lontang-lontung akhirnya sampai di Semarang nih pertama kalinya nih gua mau pemotoran ke Semarang Oke bismillahirrahmanirrahim dan kita sampai di Semarang ini dia labuhan Tanjung Mas Oke Pak kita periksa STMK dulu ya Pak misi Pak sampai juga dan dari sini kita start untuk menuju ke provinsi Lampung yang luar biasa jauhnya ah hari ini gua sudah sampai di pelabuhan Tanjung Mas Semarang setelah perjalanan panjang selama 32 jam Boy gua naik kapal laut dan ini gua nggak tahu ini arahnya kemana udah jalan aja ya kan lanjut Pak di dalam kapal gua ketemu banyak banget orang-orang baru temen ngobrol ya gimana enggak ya kan 32 jam naik kapal laut tidur sebelahan nggak mungkin nggak nggak saling nanya gitu kan mungkin dari sini video nggak terlalu panjang karena gua mau fokus ngejar ngejar tujuan ya dari sini gua mau gas kurang lebih 12 jam sampai ke Merak tapi infonya jalur untuk motor itu nggak lewat Merak lagi tapi lewat C1 done jadi kita akan menempuh 12 jam nah setelah itu baru nanti ngebrang lagi ke Bakauni itu kurang lebih 4 jam lah kalau ekonomi baru gua lanjut lagi perjalanan kurang lebih satu setengah jam sampai rumah nah itulah kira-kira perjalanan panjangnya oke mungkin itu dulu dari gua kalau ada bagian-bagian yang seru nanti di jalan bakal gua pause kalau nggak ada ya mungkin sampai sini aja dan terima kasih sudah menonton salam satu layar